Intro Berikutnya Kapolda Kalsel mengekspos hasil pengukapan koleksi senjata api tanpa izin yang bahkan terdapat meriam tangan anti-tech Penetapan TS, 29 tahun, warga Jalan Manarap, Kejamatan Keretak Hanyar, Kabupaten Banjar sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata api serta ratusan amunisi aktif secara ilegal langsung disampaikan Kapolda Kalimantan Selatan di halaman kantor Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kamis 8 Juni 2023 Menurut Kapolda, penetapan ini dilakukan setelah petugas melakukan pemeriksaan secara intensif serta tersangka tidak termasuk dalam jaringan teroris namun memiliki senjata api dan ratusan amunisi aktif karena hobi dan kemudian melakukan penjualan secara online di salah satu marketplace dan berjualan sudah hampir satu tahun dari kasus ini, petugas mengamankan beberapa pucuk senjata api jenis repul perlaras panjang jenis M4, serta ratusan amunisi baik yang masih aktif maupun tidak serta selongsong peluru, juga sebuah anti-tank dan amunisi kaliber 30 mini sebanyak satu butir informasi awal Tersangka ini melakukan ini berangkat dari hobi ya hobi, tapi sepertinya hobi ini yang menurut aturan dan undang-undang di negara kita hobi ini hobi yang melawan hukum untuk saat ini penyidik sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun tentu di dalam menindaklanjuti persoalan ini sekarang saat ini berproses untuk pemberkasan untuk mempertanggungjawabkannya berhadapan dengan hukum tersangka TS dikenakan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 atau Undang-Undang Darurat Tim Liputan, Banjar TV Informasi sementara dari yang bersangkutan tidak dia tidak menggunakan dia hanya berangkat dari hobi Terima kasih Terima kasih